Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tiga kisah mu'alaf paling mengharukan. Diketahui bahwa menjadi mu'alaf merupakan salah satu hidayah terbesar yang diberikan Allah SWT. Mu'alaf memiliki keistimewaan tersendiri. Salah satunya diampuni segala dosa-dosanya menjadi seperti bayi baru lahir. Hampir semua kisah mu'alaf menjadi inspirasi masyarakat untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Inilah tiga kisah mu'alaf paling mengharukan. Diketahui bahwa menjadi mu'alaf merupakan salah satu hidayah terbesar yang diberikan Allah SWT. Mu'alaf memiliki keistimewaan tersendiri. Salah satunya diampuni segala dosa-dosanya menjadi seperti bayi baru lahir. Hampir semua kisah mu'alaf menjadi inspirasi masyarakat untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. 1. Bule Inggris meninggal setelah 24 jam jadi mu'alaf Seorang bule Inggris bernama Anthony meninggal dunia setelah 24 jam menjadi mu'alaf. Ia bekerja di sebuah supermarket yang terletak di dekat Masjid Birmingham Inggris. Dikutip dari unggahan Instagram at Sahabat Surga, Anthony tidak memiliki keluarga di sana. Namun, dia menganggap pelanggannya di supermarket tersebut yang merupakan seorang muslim adalah keluarganya. Anthony didiagnosis mengidap kanker perut Stadium 4. Dia tahu waktunya hidup tidak akan lama lagi, dan menginginkan agar pemakamannya digelar di Masjid Birmingham Inggris. Namun keinginannya tidak dapat dipenuhi jika Anthony tidak mengucap dua kalimat syahadat. Dengan terengah-engah sambil dibantu perlengkapan medis, ia pun mengucap syahadat. Kemudian esoknya, tepatnya pada hari Jumat, Anthony meninggal dunia sebagai seorang muslim. 2. Kisah Satu Keluarga Masuk Islam Inilah kisah seorang pria mu'alaf membimbing istri dan anaknya juga masuk Islam. Pria bernama Yaakub ini mengaku mendapat pesan lewat mimpinya yang terus-menerus didengar. Dilansir kanal YouTube Ngaji Cerdas. Suara itu seperti membimbingnya untuk berpikir ulang apakah akan terus-menerus hidup dengan kondisi seperti saat ini. Hingga akhirnya saat sedang berdagang di Tanjung Priok, Yaakub melihat orang-orang sholat maghrib berjamaah di masjid. Tidak sadar kakinya melangkah masuk ke masjid dan mengikuti gerakan sholat. Hatinya bergetar meski dia tidak memahami gerakan dan bacaan sholat. Akhirnya, Yaakub memutuskan menjadi muslim karena memahami gerakan sholat sebagai bentuk hubungan manusia dengan Allah SWT, terutama ketika sujud. 3. Perjuangan Artis Clara Sinta Jadi Mu'alaf Artis Clara Sinta sudah menjadi mu'alaf sejak 2017. 17. Selama enam tahun dia menyembunyikannya dari keluarga, hingga akhirnya saat hendak berangkat umrah. Satu menit sebelum take off, ia baru memberi tahu orang tuanya. Dihimpun dari kanal YouTube Muslim Reaction, Clara Sinta menyembunyikan statusnya sebagai muslimah karena tidak ingin membuat keluarganya bersedih. Meski akhirnya keluarganya menerima keputusan Clara Sinta karena itu adalah pilihan hidupnya. Allahuaklam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.